Hai, perkenalkan nama saya Masita Kristalin, saya seorang ekonom. Pada video kali ini saya ingin cerita soal komitmen perubahan iklim. Nah, dari komitmen perubahan iklim itu selalu ada dua sisi ya. Pertama, komitmennya itu sendiri yaitu penurunan karbon. Yang kedua, apa itu dua sisi? Dua sisi itu sebenarnya kita bisa melihat penurunan karbon atau komitmen perubahan iklim itu dari sisi produksi, ini adalah yang sudah biasa dilakukan pada saat ini, dan dari sisi konsumsi. Nah, perubahan iklim itu bukan lagi katanya lho, dampaknya sudah bisa kita rasakan. IPCC atau panel antar pemerintah untuk perubahan iklim memperkirakan bahwa permukaan laut itu sejak tahun 1990 akan naik sebesar 2 mm setiap tahun. Nah, kenyataannya kalau kita melihat ke belakang, permukaan laut itu naik sebesar 3,2 mm, bukan 2 mm seperti yang diperkirakan sebelumnya setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya suhu di permukaan bumi itu naik kurang lebih 1 derajat Celcius. Dampaknya bukan hanya permukaan bumi itu jadi lebih panas, tapi juga lebih sering terjadi bencana alam, kekeringan, angin typhoon, kebakaran, bahkan naiknya permukaan laut seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentu ini akan banyak berdampak ke negara-negara kecil atau negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar efek gas rumah kaca ya. Sebenarnya gas rumah kaca itu apa aja sih yang paling sering kita dengar? Tentu CO2, karbon dioksida. Tapi juga ada metana dan juga ada binitrogen oksida. Ini disebut sebagai gas-gas rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca itu seperti apa sih? Jadi pada saat gas-gas ini dikeluarkan, mereka akan berkumpul mengelilingi bumi menjadi semacam pelapis. Sehingga sinar matahari yang datang ke bumi, alih-alih dipantulkan kembali ke luar angkasa, tapi dia justru terkumpul dalam gas rumah kaca ini, di dalam bumi. Sehingga menimbulkan peningkatan temperatur di permukaan bumi. Sampai sejauh ini, kita masih bahas sisi produksi ya, produksi karbon. Jadi yang biasa dimonitor itu adalah emisi karbon. Kalau kita melihat dari grafik ini, beberapa negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Kita bisa lihat, Cina misalnya menghasilkan lebih dari 10.000 juta ton. Amerika 5.400 juta ton. India lebih dari 2.600 juta ton. Rusia 1.711 juta ton. Dan Jepang lebih dari 1.100 juta ton. Kalau kita kembali pada komitmen perubahan iklim, tentu kita harus tahu cara mengukur komitmen kita. Nah, dari sisi yang pertama, tadi saya sampaikan, sisi produksi, kita harus bisa mengukur berapa sih emisi yang dihasilkan oleh suatu negara atau oleh suatu aktivitas ekonomi. Cara internasional, kita punya sebuah lembaga PBB yang mengurusi perubahan iklim namanya UNFCCC. Nah, UNFCCC ini membuat semacam kerangka cara menghitung emisi perubahan karbon yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional sesuai dengan Paris Agreement. Kita mengenalnya sebagai nationally determined contribution. Untuk Indonesia misalnya, nationally determined contribution Indonesia adalah sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Nah, kalau Paris Agreement sendiri, apa sih? Jadi, Paris Agreement itu adalah perjanjian multilateral yang sifatnya mengikat ya, legally binding. Di dalam Paris Agreement, kurang lebih negara-negara di dunia berjanji atau berkomitmen untuk membatasi peningkatan suhu menjadi hanya 2 derajat di atas periode industri atau optimalnya adalah peningkatan sebesar 1,5 derajat Celcius. Nah, siapa aja sih sebenarnya penghasil emisi? Tentu teman-teman tahu kalau kita bernafas, kita naik mobil, dan lain sebagainya itu menghasilkan emisi karbon ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara umum, yang paling besar itu berbagai sektor ya, misalnya sektor energi, transportasi, sektor industri, dan juga sektor penggunaan lahan atau pertanian. Di Indonesia misalnya, dan di banyak negara, sektor energi dan transportasi itu menyumbang sebagian besar emisi karbon di suatu negara ya. Di Indonesia, kurang lebih 47% disumbangkan oleh sektor energi. Dalam ekonomi, kita mengenal ada sebuah istilah namanya externality. Externality itu adalah dampak yang dihasilkan oleh satu aktivitas ekonomi yang tidak tercemin dalam harga. Contohnya kalau teman-teman membuat taman yang indah di depan rumah sendiri. Orang yang lewat tentu menikmati keindahan taman tersebut, kan? Tapi tidak ada yang ikut membayar, kecuali pemilik rumah. Nah, sama juga dengan polusi. Satu aktivitas ekonomi misalnya yang menghasilkan polusi, misalnya pabrik atau PLTU, batu bara misalnya ya. Polusi yang dihasilkan dari aktivitas tersebut tidak dibayar oleh orang-orang sekitar yang ikut merasakan dampak negatifnya. Dan itu dalam jangka pendek. Ada juga dampak negatif dalam jangka panjang yang juga tidak tercermin dalam harga. Nah, kalau teman-teman melihat grafik ini, bisa dilihat ya, bahwa karena tidak tercermin dari harga, kuantitas yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi ini di titik B, itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang optimal, yang kalau harga tersebut sudah mencerminkan seluruh dampak atau eksternality yang ditimbulkan di titik A. Sehingga terjadi oversupply dari produksi barang tersebut yang seharusnya tidak terjadi. Nah, bagaimana kita mengatasi eksternality ini? Salah satunya adalah dengan polluter's pay principle. Jadi, harga yang tadinya tidak mencerminkan keseluruhan eksternality, harus mencerminkan eksternality tersebut. Sehingga banyak negara menetapkan yang disebut sebagai pajak karbon. Eropa, Singapura, Australia sudah menetapkan, Indonesia sendiri juga sudah menetapkan pajak karbon di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Pajak karbon Indonesia ditentukan sebesar Rp30 per kilogram CO2 atau sekitar Rp27.200 per ton CO2. Seperti yang kita lihat di bagian ini, tentu setiap negara mempunyai pajak karbon yang berbeda-beda ya. Subjek pajaknya, objek pajak berbeda, kemudian sektor-sektor mana saja yang dikenai pajak karbon, ataupun urutan pengenaan sektor juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Nah, tapi ada masalah juga dalam penetapan pajak karbon. Kita sering mendengar istilah carbon leakage. Bayangkan kalau dunia ini hanya terdiri dari dua negara ya, negara A dan negara B. Negara A menetapkan pajak karbon yang cukup tinggi, karena dia merepresentasikan keseluruhan eksternality yang kita bicarakan tadi. Sementara negara B belum menetapkan pajak karbon, atau kalaupun sudah, ratenya masih cukup rendah dibandingkan eksternality yang ditimbulkan. Kita bisa bayangkan sektor industri bisa pindah dari negara A yang memiliki pajak karbon tinggi, dan biaya produksinya tentu jadi naik dengan tambahan pajak, ke negara yang pajak karbonnya lebih rendah, atau bahkan belum ada pajak karbon. Kita bisa lihat mekanisme kutu loncat untuk industri dari satu negara ke negara lain, untuk mencari wilayah di mana pajak karbonnya masih rendah. Nah, tanpa kerjasama antara kedua negara ini, tentu penetapan pajak karbon di negara A maupun negara B yang masih kecil menjadi kurang optimal dalam mengurangi keseluruhan emisi di dunia ini. Nah, karena itulah semua negara di dunia itu bersatu dalam UNFCCC tadi, lembaga PBB untuk perubahan iklim, untuk menyatakan komitmen bersama. Karena tanpa komitmen bersama, maka hal-hal seperti tadi bisa terjadi dan justru tujuan akhir kita untuk mencapai net zero emission, mengurangi total emisi di dunia, menjadi tidak tercapai. Nah, itu tadi penjelasan komitmen perubahan iklim dari sisi produksi. Sekarang kita beralih ke melihat komitmen perubahan iklim dari sisi konsumsi. Untuk mempermudah mengilustrasikan perbedaan perbedaan antara sisi produksi dan sisi konsumsi, kita bisa melihat di satu pabrik. Misalnya, ada pabrik tekstil yang berdiri di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi produksi, maka keseluruhan emisi dari pabrik tekstil tersebut adalah emisi untuk negara di mana dia berdiri, yaitu Indonesia. Nah, kalau dari sisi konsumsi, pabrik tekstil tersebut, misalnya 70% dari produksinya adalah untuk ekspor. Maka yang dihitung sebagai emisi karbon Indonesia itu hanya yang 30% saja. Sementara 70%-nya yang diekspor akan dihitung sebagai emisi karbon di negara-negara yang mengimpor tekstil tersebut. Dengan menggunakan metode konsumsi ini, sebetulnya penghitungan emisi karbon bisa lebih fair ya. Misalnya negara-negara eksportir besar seperti Cina yang menghasilkan emisi karbon, padahal sebetulnya barang-barangnya itu adalah barang-barang yang dikonsumsi di negara-negara lain, termasuk negara maju yang banyak mengimpor barang-barang dari Cina misalnya. Nah, perbedaan sisi produksi dan sisi konsumsi juga menjadi lebih nyata pada saat kita melihat seluruh negara di dunia. Table ini menunjukkan beberapa perhitungan emisi karbon, dari sisi produksi dan konsumsi untuk berbagai negara. Bisa kita lihat bahwa negara-negara berkembang atau negara eksportir seperti Cina dan India, penghitungan emisi karbon dari sisi produksinya lebih tinggi daripada dari sisi konsumsinya, karena memang banyak yang diekspor. Sementara untuk negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara di Eropa yang banyak mengimpor barang dari negara-negara berkembang, perhitungan emisi karbon dari sisi konsumsinya lebih tinggi daripada dari sisi produksinya. Lalu, kenapa kita tidak menggunakan pendekatan sisi konsumsi saja? Nah, pendekatan sisi konsumsi penghitungannya tentu lebih kompleks dan saat ini sedang dilakukan berbagai pengembangan. Kalau kita lihat table berikut ini adalah contoh database yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Ada yang dari Eora, JITEP, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita berharap pada saat penghitungan dari sisi konsumsi yang memang lebih kompleks ini sudah lengkap dan sudah ada database yang lengkap, maka kita bisa mulai beralih ke perhitungan sisi konsumsi yang memang lebih fair. Kurang lebih begitu, teman-teman, cerita mengenai komitmen perubahan iklim kalau kita lihat dari sisi produksi yang saat ini terjadi dalam berbagai perjanjian internasional dan juga dari sisi konsumsi. Mudah-mudahan membantu pemahaman teman-teman ya. Kalau teman-teman ada input atau bahan diskusi, silahkan komen di bawah video ini ya. Bye!